Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Beberapa hari terakhir ini masyarakat Indonesia dikejutkan dengan aksi teror yang terjadi di beberapa tempat. Ironisnya, pelaku ialah anak muda atau milenial yang harusnya lebih berpikiran terbuka dan tolerans seiring kemajuan teknologi. Namun nyatanya hadirnya media sosial tanpa adanya pengawasan ataupun filter bisa mengubah mereka menjadi seorang yang radikal. Lantas, bagaimana skema penyebaran ideologi radikal di media sosial berjalan dan juga seperti apa langkah pemerintah dalam memfilter konten-konten radikal. Sudah bergabung bersama kami, Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Plate dan Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri Dewan Pers, Agus Sudibyo. Kita sapa Pak Menteri, Pak Joni selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi juga Pemerintah TV, Metro TV. Terima kasih sudah bergabung. Pak Agus, selamat pagi, Pak Agus. Selamat pagi. Baik, terima kasih Bapak-Bapak pagi ini sudah bergabung bersama kami. Pak Joni, ini terduga teroris yang menyerang Mabes Polri, diduga terpengaruh ideologi kelompok terorisis yang terlihat dari unggahannya di media sosial. Bagaimana Anda melihat ini? Yang pertama pasti ya bahwa semua kegiatan terorisme, kegiatan-kegiatan ideologi-ideologi keras, baik di ruang fisik maupun di ruang digital, harus kita cegah. Dan kita tidak boleh biarkan itu. Saya sangat prihatin bahwa generasi muda, generasi milenial kita justru terpapar, ideologi-ideologi keras seperti itu. Kita ini berharap bahwa pembangunan infrastruktur digital kita, membuka ruang platform digital, media sosial, adalah untuk kepentingan kemajuan masyarakat, kemajuan bangsa. Tapi justru saat sekarang ini, banyak atau terdapat generasi-generasi muda kita yang terpapar, yang malah menggunakan ruang digital untuk hal-hal yang merusak masyarakat, bukan untuk membangun masyarakat. Nah ini yang harus kita cegah bersama. Kominfo sendiri secara teknis itu bekerjasama dengan Bareskrim, Polri, BNPT, dan semua lembaga-lembaga dalam rangka penanggulangan dan menanggulangi aksi-aksi kekerasan seperti terorisme ini. Di Kominfo kami tentu mempunyai patroli-patroli cyber. Tapi patroli cyber ini kan seperti mengejar bayangan, kalau terkait yang berhubungan dengan terorisme yang sangat tertutup, yang anonim, yang menyebarkan secara luas propaganda-propaganda. Ini harus dikejar seperti mengejar jarum dalam cerami. Tapi nggak akan membuat kami berhenti untuk membersihkan ruang digital. Literasi-literasi harus terus dilakukan. Tidak saja oleh pemerintah, oleh Kominfo, tapi ini tanggung jawab ekosistem bernegara. Toko-toko agama, toko-toko masyarakat, toko-toko pendidikan, di semua kesempatan bagaimana kita untuk menjauhkan diri dari ideologi-ideologi keras dan selalu mengkedepankan dan mengutamakan ideologi bangsa kita untuk pembangunan bangsa kita termasuk pemanfaatan infrastruktur digital dan ruang-ruang digital yang disediakan untuk kemajuan masyarakat. Baik, Pak Joni, melihat data sebaran atau fenomena penyebaran unggahan konten-konten radikal di media sosial, seperti apa sih data atau pantauan langsung dari pihak Kominfo sejauh ini? Ya, luar biasa sekali. Ada beberapa kategori yang kejahatan-kejahatan ruang digital. Yang pertama pasti pornografi. Itu masif sekali. Yang kedua adalah yang berkaitan dengan perjudian, gaming, dan seterusnya. Yang ketiga adalah hal-hal yang terkait dengan ideologi-ideologi menyimpang. Hanya mengejarnya ini yang menjadi persoalan karena mereka menggunakan di dalam komunikasi-komunikasi terbatas. Dan itu dimungkinkan. Nah, itu mereka bisa menggunakan robot-robot peralatan-peralatan itu dalam rangka propaganda-propaganda. Nah, ini semuanya secara digital, kan dia pakai coding yang harus dikejar. Nah, Kominfo sendiri bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, untuk terus mengejar, meneliti bayang-bayang seperti ini. Seberapa banyak, Pak Joni, sebenarnya? Seberapa banyak kalau dari data? Banyak yang berapa. Ya, kalau dari data misalnya, ya saya dulu pernah sampaikan di Matura TV juga. Misalnya, TV-TV streaming, ya TV-TV streaming yang garis-garis keras, yang tidak sejalan dengan undang-undang, itu sudah dibersihkan. Banyak sekali, ya. Lalu, URL-URL yang berkaitan dengan ideologi-ideologi keras, propaganda-propaganda keras yang tidak sejalan dengan aturan dan undang-undang, banyak juga. Itu dibersihkan. Dan komunikasi-komunikasi terbatas, ya. Komunikasi ini mengejar komunikasi terbatas ini yang begitu sulitnya. Tapi tentu, ini tidak menyetop kita untuk bekerja terus. Banyak sekali, Pak. Ini generasi-generasi kita, ini proses cuci otak, ya. Ya, bukan sederhana. Proses cuci otak ini panjang. Dan ini proses cuci otak menggunakan perangkat digital, ini harus kita cegak bersama. Baik, Pak Joni. Dan tentu saja, saya juga ingin mengkonfirmasi ke Pak Agus, ya. Karena ini merupakan fenomena media sosial ini seperti pisau bermata dua. Seperti apa sebenarnya langkah-langkah efektif yang memang harus dilakukan oleh pemerintah? Dan apakah memang si Jo ini sudah efektif? Kita akan jeda dulu sebelum Pak Agus menjawab pertanyaan ini. Kembali di Metro Pagi Prime. Tanya pemerintah masih bersama Mengkominfo, Bapak Joni G. Plate dan juga Bapak Agus Sudibyo. Ini terkait dengan sebaran konten-konten radikal di media sosial. Pak Agus melihat perkembangan media sosial yang begitu pesat, ibarat pisau bermata dua. Lantas seperti apa sih sebenarnya Anda menanggapi hal ini? Dan kalau tadi Mengkominfo sudah menyampaikan, ini seperti mengejar bayangan. Banyak sekali, tapi upaya pun juga sudah dilakukan. Menurut Anda, Pak Agus? Iya, yang pertama adalah ketika pertemuan fisik dibatasi, ketika telpon disadap, maka media sosial itu seperti menjadi alternatif yang menyenangkan buat para ekrimis teroris untuk berkomunikasi di antara mereka. Jadi, sudah lama dikritik bahwa media sosial itu menjadi sarana bagi para teroris untuk berkomunikasi satu yang lain, untuk menyampaikan pesan-pesan ke publik, untuk menyebarkan ketakutan kepada masyarakat, untuk mendilikimasi negara dan kepolisian, negara hukum. Itu sudah lama dikritik, kok platform media sosial itu diam saja dengan praktek yang seperti ini. Jadi, apa yang kurang dari situ? Ya, yang kurang menurut saya, yang perlu diintensifkan adalah selain tanggung jawab negara untuk melindungi warganya, adalah bagaimana platform media sosial, platform perusahaan media sosial, apakah itu Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, itu harus mengambil tanggung jawab biar lebih besar. User generated content, itu artinya setiap user, siapapun dia, tanpa melihat kepentingannya, tanpa melihat sikap ideologinya, itu boleh membuat konten. Tanpa ada moderasi, tanpa ada kurasi oleh manusia. Nah, itulah sebenarnya kelebihan media sosial, sekaligus kelemahan media sosial. Karena kemudian siapapun ISIS itu boleh kemudian dia menyebarkan video eksekusi penggal kepala, dan Youtube selalu terlambat untuk mengantisipasi. Tersebar dulu, baru kemudian itu di-take down. Itu problem-problem yang platform media sosial harus mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Nah, yang kedua, ciri dari media sosial itu adalah yang disebut sebagai the dilemma. Jadi, kalau media sosial, algoritma media sosial mengidentifikasi kita itu radikal, maka setiap hari kita akan disajikan dengan informasi-informasi yang radikal. Kalau saya moderat, maka setiap hari saya disajikan informasi yang moderat. Itu mesin algoritma media sosial bekerja seperti itu. Maka kemudian yang radikal akan semakin radikal, yang demokratis akan semakin demokratis, dan kemudian kita akan bertemu dengan yang disebut sebagai homopili atau like-minded people. Jadi, yang radikal itu akan mengelompok dengan yang radikal, yang moderat akan mengelompok dengan moderat, dan tidak ada bridging di situ. Tidak ada dialog antar kelompok, sehingga yang ada adalah militansi, ekstremisme yang semakin kuat, sehingga kemudian ini yang menimbulkan problem-problem perbedahan sosial, problem-problem radikalisme yang semakin kuat, karena media sosial tidak memungkinkan terjadinya dialog antar kelompok. Lalu, kalau seperti itu, apakah mungkin media sosial perlu dibentuk atau ada aturan khusus menjadi suatu institusi tertentu, atau seperti apa langkah jitunya menurut Anda? Ya, kalau kita lihat, sebenarnya di melalui peraturan menteri ya, kalau salah, bahwa menteri ya, itu sudah ada. Tapi kalau di Eropa, misalnya di mana, di Jerman, itu mereka memiliki social media law, atau netbiji, itu tegas-tegas mengatakan bahwa, kalau ada hoax, kalau ada kebencian, kalau ada pesan-pesan terorisme yang menyebar melalui platform media sosial, maka yang pertama-tama harus ditanggap adalah perusahaan platform media sosial itu. Jadi dibuat sistem di mana YouTube itu seperti Metro TV. Kalau Metro TV menyebarkan konten yang merusakkan masyarakat, maka yang pengenjawab adalah Metro TV, kan? Jadi perusahaan teknologi media sosial itu juga harus dipelakukan sebagai perusahaan media. Meskipun mereka bisiknya user-traded content, tetapi kan yang menyebarkan kan platformnya. Dan yang melakukan monetisasi konten, yang mengambil data pengguna, itu adalah platform. Jadi platform ini mestinya diberi tanggung jawab yang lebih besar. Kalau di Eropa itu prinsipnya adalah big power, big money, big responsibility. Kalau misalnya ini perusahaan media, tentu saja itu kita bisa sangat memantau itu. Dan saya yakin juga mereka memiliki kesadaran untuk menjaga. Tapi bagaimana bisa perusahaan platform seperti Facebook, Instagram, dan juga sejenisnya yang punya jutaan user dan mereka pun juga aturannya cukup bebas seperti itu. Itu yang menjadi persoalan seperti itu. Yang saya tahu, platform media sosial selalu berkilah di situ. Pengguna kami miliaran, kami nggak mungkin mengontrol. Selalu berkilah begitu. Itu kita juga harus challenge lagi. Pengguna Anda miliaran, semakin banyak pengguna Anda, semakin banyak keuntungan Anda yang Anda ambil, maka responsibility Anda juga harus lebih besar. Nah, jadi kita harus, masalahnya adalah kita harus mulai bergerak untuk melihat platform media sosial, bukan sekedar sebagai perusahaan teknologi. Mereka juga perusahaan media. Baik, Bang Joni, seperti apa Anda? Ini kita harus melihatnya sebagai perusahaan, bukan hanya sekedar platform untuk mencegah radikalisasi. Ya, memang tata kelola media sosial, konten itu, itu harus berbasis payung hukum yang kuat. Kami, Kominfo, mempunyai komunikasi yang rutin dan erat ya dengan teknologi platform digital, Facebook, Youtube, Instagram, TikTok, gitu, semuanya. Itu punya komunikasi yang memadai. Hanya dalam rangka melakukan tata kelola seperti takedown atau blokir misalnya ya, itu dia harus berbasis payung hukum yang kuat. Mereka sudah bertanggung jawab terkait dengan aturan Indonesia, Bang Joni? Di aturan kita harus, itu suatu kewajiban mereka untuk melaksanakan, membersihkan ruang digital. Wajib, bahkan diatur dalam bentuk hari dan jam untuk itu dibersihkan. Hanya disinilah urgensi dari payung hukum, baik itu undang-undang ITE, undang-undang KUHP, ya. Bahkan aturan di bawahnya PP71, Permen Kominfo, ya yang ada yang terkait Permen Kominfo nomor 5 misalnya, itu sudah mengatur secara tegas kewajiban-kewajiban platform digital dalam beroperasi di Indonesia. Kalau menyimpang, maka mereka wajib ya untuk men-take down. Kalau tidak men-take down, bahkan perusahaan digitalnya sendiri bisa ditutup di Indonesia. Nah ini kita sadari bersama. Pak Joni, ini kalau kita melihat bahwa konten radikal itu menyebar luas dan cepat di media sosial. Nah, tapi bagaimana dengan konten-konten deradikalisasi? Harusnya apakah memang ini jumlahnya atau kekuatannya tidak cukup kemudian mengimbangi konten radikal dengan infrastruktur yang ada? Menurut Anda? Ruangnya ada, tetapi tentu kekuatannya berbeda. Kalau kita kategorikan kekuatan radikalnya itu satu, maka deradikalisasi menjadi 10 kali lipat kekuatan itu. Karena ini untuk melakukan deradikalisasi ya mulai dari, ini kan soal cara berpikir, seperti Mas Agus sampaikan. Ya bagaimana sikap dan pandangan orang dari cara berpikir di kepalanya. Nah ini pekerjaan luar biasa, bukan saja pekerjaan teknologi digital, tetapi ini pekerjaan terkait dengan sikap dan cara berpikir. Nah ini tentu sosialisasi dan edukasi itu perlu dilakukan secara besar-besaran. Di saat yang sama, kita memanfaatkan dan menggunakan ruang digital juga untuk membantu deradikalisasi melalui kampanye-kampanye yang lebih masif. Baik, terima kasih Pak Joni. Sedikit saja mungkin Pak Agus untuk closing statement. Pak Agus, waktu kita terbatas. Iya, jadi pemberitaan media, publisitas itu adalah satu tujuan dari keberakan terorisme. Mereka selalu menggunakan pemberitaan media, media sosial maupun media profesional untuk menyebarkan ketakutan di masyarakat. Untuk menyebarkan dilegitimasi terhadap institut resmi negara, kepolisian, dan lain-lain. Dan juga untuk berkomunikasi di antara style-style itu. Maka media masa juga harus lebih hati-hati dalam memberitakan. Meskipun di sisi lain, media masa juga harus memberitakan karena itu kepentingan publik. Jadi balancing antara kepentingan publik dengan menjaga agar jaringan terorisme tidak memanfaatkan pemberitaan media sebagai tujuan-tujuan politik mereka itu harus menjadi kesadaran persnasional menurutnya. Menjadi kesadaran persnasional ya, untuk dapat memonitor dan juga selektif dalam pemberitaan dan juga tadi Pak Menteri juga menyampaikan sosialisasi literasi menjadi salah satu kunci utama membangun kesadaran masyarakat soal ini. Terima kasih Pak Menteri, Joni G. Pelatih, dan juga Pak Agus Sudwio untuk waktunya bersama Metro Pagi Perangkan. Selamat pagi. Salam sehat selalu. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi.